Josser Amos Horta Atas casanya itu, Ramos Horta bahkan dianuklahi penghargaan Nobel Perdamaian per tahun 1996 Ibunya merupakan orang Timur, sementara ayahnya berdarah Portugis Setelah berpartisipasi dalam pemberontakan melawan diktator Antonio Salazar Horta mulai aktif menyuarakan pergerakan kemerdekaan negaranya Setelah ia selesai mengenyam pendidikan hukum di Amerika Serikat Kala itu, Timur Leste masih berada dalam kekuasaan Portugis Kegiatannya membuat para penguasa Portugis marah Dan dia terpaksa melarikan diri ke Mozambique pada tahun 1970 Kembali pada tahun 1972 Ramos Horta memihak vaksi Fretilin pro-kemerdekaan Dalam Perang Saudara di Timur Timur Fretilin menguasai pemerintah pada tanggal 28 November 1975 Dan mendeklarasikan kemerdekaan Timur Leste Dan Ramos Horta diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Baru 9 hari menjawat Indonesia kemudian menginvasi Timur Leste Dan Ramos Horta kembali diasingkan Ramos Horta belajar dan mengajar di Eropa Australia dan Amerika Serikat selama di pengasingan Setelah menyelesaikan gelar Master dalam studi perdamaian Antioch University Ramos Horta melanjutkan karirnya tersebut Setelah menyelesaikan gelar Master dalam studi perdamaian di Antioch University Disettle pada tahun 1984 Meskipun begitu Ia tak berhenti menyuarakan dan membela kepentingan orang Timur Leste Terutama di Perserikatan Bangsa-bangsa Ia bicara menentang pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan militer Indonesia Yang menuduki dan mempromosikan rencana perdamaian untuk mengakhiri kekerasan di negaranya Dengan hal tersebut Membuatnya dianugrahi hadiah Nobel Perdamaian per tahun 1996 Untuk kampanye perlawanan sedunia yang dipelopori melawan pemerintahan Indonesia saat berada di pengasingan Setelah infansi Timur-Timur pada tahun 1975 Ramos Horta berbagi hadiah perdamaian dengan rekan senegaranya Yaitu Huskup Carlos Bello Setelah menerima hadiah Nobel untuk perdamaian pada tahun 1996 Ia memberikan penghargaan dan hadiah uang tersebut kepada sebuah program bernama Micro Credit for the Bull Pada pertengahan 1980-an Ramos Horta mulai menganjurkan dialog dengan Indonesia Dan pada tahun 1992 Ia mempresentasikan rencana perdamaian Akhirnya pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengabulkan keinginan mayoritas rakyat Timur Lesti Yang kala itu memilih berpisah dari Indonesia Horta kembali ke Timur Lesti Pada tahun 1999 Setelah negaranya merdeka Kemudian Ia ditunjuk sebagai menteri luar negeri pada tahun 2002 Di balik kisahnya yang nasionalis Ramos Horta dulu berjuang lepaskan Timur Lesti dari Indonesia Kini Ramos Horta dukung Papua tetap NKRI Sebagian dari kita Tahu bahwasannya nama Ramos Horta begitu disanjung di Timur Lesti Hingga bahkan dianggap sebagai pahlawan yang membawa Timur Lesti lepas dari Indonesia Dulunya Ia dikenal berjuang mati-matian untuk melepaskan Timur Lesti dari Indonesia Tetapi kini Justru mendukung Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI Menurutnya Papua lebih baik tetap bersama Indonesia Ketimbang melepaskan diri dan berjuang untuk kemerdekaan Ada pun hal itu Disampaikan oleh Ramos Horta ketika mengisi sebuah pidato di Taman Ismail Marzuki per tahun 2016 silam Sebagai mana dilansir dari terkini.id Dari Tribun News pada Sabtu 12 Juni 2021 Dalam pidatonya bertajuk perdamaian dan kebebasan tersebut Ramos Horta menyinggung soal Papua Papua lebih baik tetap bergabung dengan Indonesia tegasnya Alasannya adalah bahwa pemerintahan zaman Orde Baru sangat berbeda dengan pemerintahan zaman sekarang Saat menyampaikan pidato tersebut Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo Yang bagi Ramos Horta telah berusaha memenuhi harapan masyarakat Papua Yaitu Memperoleh kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan Presiden Jokowi lebih aspiratif dalam mendengar keluar rakyat Papua Hingga ia pun merasa percaya terhadap pemerintahan mantan gubernur DKI tersebut Bagi Ramos Horta Pendidikan rakyat Papua bisa membuatnya selamat sebagai sebuah bangsa di dalam negara Indonesia Karena tak ada bangsa besar yang selamat tanpa rakyat yang berpendidikan Untuk pertama kali saya melihat ada sebuah kesempatan sejati Bagi pemerintah Indonesia untuk mendengarkan keinginan rakyat Papua ungkap Ramos Horta Mereka mendengarkan serta melakukan lebih banyak pembangunan untuk wilayah Papua Untuk menciptakan kesempatan kerja dan belajar Horta percaya bahwa tujuan pemerintah Indonesia yaitu untuk meningkatkan ekonomi Papua Serta sumber daya alam maupun manusia yang ada Selain itu juga tentu saja untuk mengakhiri pelanggaran HAM dan memperoleh kembali kepercayaan rakyat Papua Saya percaya dengan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya Terhadap rakyat Papua ungkap Ramos Horta Masyarakat internasional akan membantunya melaksanakan kebijakan ini Pertama kali saya melihat komitmen serius Jakarta untuk mengadasi konflik Papua tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!